Soal yang ketiga Yang akan ditanya di dalam alam kubur Yaitu tentang baginda Nabi Muhammad SAW Kita harus mempelajari sirah Nabi SAW Karena mencintai Nabi SAW merupakan ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Dia adalah Nabi Muhammad Ibn Abdullah Ibn Abdullah Ibn Hashim Ibn Hashim Ibn Hashim Ibn Hashim adalah dari Quraish Quraish dari bangsa Arab Dan Arab adalah merupakan keturunan Nabi Ismail Ibn Ibrahim Al-Khalil Alayhi wa'ala Nabi'ina Afzalussalati wassalam Beliau diberikan umur oleh Allah SWT 63 tahun 23 tahun di kota Makkah Dan sisanya di kota Madinah 40 tahun sebelum beliau diutus sebagai Nabi Beliau adalah seorang Nabi atau seorang Rasul? Muhammad adalah seorang Nabi atau seorang Rasul? Nabi wa Rasul Dia adalah Nabi dan Rasul Naam Ila man bu'ith Kepada siapa Nabi Muhammad diutus? Ila al-Arab Ila man? Apakah diutus kepada bangsa Arab saja? Hah? Kepada siapa diutus? Ila man bu'ith Nabi Muhammad diutus kepada siapa? Ila thakalain al-jin wal-ins Diutus kepada bangsa jin dan manusia Semua yang sampai kepadanya Tentang dakwah Nabi Muhammad SAW Kemudian dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW Maka dia adalah seorang kafir Kufur besar Baik nasrani, yahudi, ataupun majusi Naam Hal hadha ad-din kamil atau naqs? Pertanyaan selanjutnya Apakah agama Islam ini sempurna atau kurang? Hah? Ech? Kamil? Nah Hadha kal Beliau memberikan perumpamaan Bahwa Nabi SAW Datang di dalam mimpiku semalam Kemudian di dalam mimpinya Nabi Muhammad SAW mengatakan kepadanya Beritakan kepada jamaah masjid Bahwa hari ini Mereka diperintahkan melaksanakan Salat isya Enam rokaat Enam rokaat Apakah kita lakukan atau tidak? Dia bilang Saya melihat Nabi SAW dalam mimpi Mungkin Apakah mungkin? Nekul lah Hadha ad-din Laisa la'id Tanam Wata qurra'ayit Filmanam Hadha la'id Karena ini adalah agama Bukan suatu permainan Bagaimana mungkin Engkau mengatakan bahwasannya Aku mimpi Berkaitan dengan agama Nabi SAW Ini adalah bermain-main Dia mengatakan Ini adalah mimpi Ini adalah mimpi dari setan Mungkin Mungkin Hada gadan Ya'ati Yom tani Ya'kul ra'ayit Nabi SAW Kala liyum La'id La'id Dia akan bermimpi di hari yang kedua Nabi SAW mengatakan kepadanya Hari ini jangan sholat Akhirnya apa? Agama menjadi permainan Segala sesuatu yang berkaitan dengan mimpi ini Tidak mungkin bisa merubah agama Yang telah didatangkan oleh Nabi SAW Mimpi bisa difungsikan sebagai isti'nas saja Artinya bukan sebagai sebuah kabar berita yang inti Boleh jadi Sesuatu yang bermimpi Bahwasannya Nabi SAW Memberintahkan dia untuk mengkabarkan kepada jamaah masjid Agar mereka bertakwa kepada Allah Intinya kesimpulannya bahwasannya agama Islam adalah agama yang sempurna Kita tidak boleh berbuat perkara baru dalam agama Islam Tidak menambah Dan tidak juga boleh mengurangi Empat rakaat ya sudah berarti empat rakaat Apakah Nabi SAW telah meninggal dunia? Apakah para sahabat Nabi SAW meletakkan Nabi SAW Di bawah kuburan dalam kondisi hidup? Apakah Nabi SAW telah meninggal dunia? Atau para sahabat mengkuburkan Nabi SAW hidup-hidup? Mat? Apa jawab? Ya Bagaimana Nabi SAW telah meninggal dunia? Karena beliau adalah seorang makhluk Dan seorang manusia Dan merasakan apa yang dirasakan oleh umumnya manusia Kalau begitu kita harus mempelajari sejarah Nabi SAW Poin atau bagian yang kelima adalah penutupan Iman Muhammad bin Abdul Wahab Menyebutkan di dalam penutupan Segala sesuatu yang berkaitan dengan iman setelah kematian Dan juga menyebutkan dengan perkara Tawgut Segala sesuatu yang memang melampaui batasannya Dari hal-hal yang disembah selain Allah Baik itu berupa batu atau pohon Atau sesuatu yang melampaui batasannya Berkaitan dengan seseorang yang diikuti Seseorang yang ditaati Ditaati di luar perintah Allah SWT Karena Nabi SAW bersadda Tidak ada ketaatan bagi seorang makhluk Selama dalam batasan maksiat kepada Allah Apa yang harus kita lakukan Atau sikap kita terhadap para pemimpin Apakah kita mencelah mereka? Apakah kita mengkafirkan mereka? Tidak, tidak boleh Kita mendoakan mereka Kita mendoakan mereka agar mereka mendapatkan hidayah Petunjuk Karena Anda tidak akan mendapatkan faedah apapun Ketika Anda mencelah mereka Sebagian orang kesibukannya hanya mengkafirkan para pemimpin saja Ini adalah penyakit Suka mengkafirkan adalah penyakit Dia mengkafirkan seluruh pemimpin-pemimpin dunia Apakah dia berhenti sampai di sini? Tidak Dia mengkafirkan siapa? Dia mengkafirkan negara Apakah cukup sampai di sini? Tidak Dia juga mengkafirkan para tentara Apakah cukup sampai di sini? Tidak Dia mengkafirkan seluruh penduduk negeri ini Apakah cukup sampai di sini? Tidak Dia mengkafirkan seluruh manusia yang ada di atas permukaan bumi ini Siapa yang tersisa? Yang tersisa adalah dia dan ulama dia Yaitu dari kalangan khawarij Akhirnya orang khawarij saling mengkafirkan satu dengan yang lain Pada akhirnya dia akan mengkafirkan ulama-ulama mereka dan sahabat-sahabat mereka Siapa yang tersisa? Tinggal dia sendiri dan akhirnya dia mengkafirkan diri sendiri Saya memohon kepada Allah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan keselamatan Ya akhwan Ud'u li hukam hadhi al-bilad Bis salah Ya saudara-saudaraku Berdo'alah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Memohon agar para pemimpin kita ini diberikan kebaikan Alhamdulillah masjid masih terbuka Syariah-syariah Islam juga masih berjalan Lalu apa yang kita inginkan? Semuanya masih ada Kalau seandainya kita ingin menjadi yang lebih baik Maka kita berdoa kepada Allah azza wa jall Perbaiki kondisi masyarakat Dan banyak berdoa kepada Allah Pimpinan-pimpinan para ta'ud ada lima Yang pertama Iblis Kita berlindung kepada Allah agar dijauhkan dari Iblis Yang kedua Yaitu seseorang yang disembah selain Allah Namun dia rela, dia rida Ada seseorang misalkan datang kepada saudara kita ini dia sujud Orang tersebut apa yang dia lakukan? Apakah orang tersebut mengatakan barakallahu fiq? Dia takut kalau seandainya dia rida Dia orang tadi mengatakan kepada saudara kita juga Dengan ucapan Yaitu dengan kehendak Allah dan kehendak anda Kemudian dia mengatakan Bagus Berarti dia ta'ud Benar enggak? Terus apa yang harus dia ucapkan? Harusnya dia menafikan dari dirinya Dan mengatakan Apakah engkau menjadikan Aku sebagai tandingan bagi Allah? Katakanlah Berdasarkan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala semata Memang kita harus menghormati para ulama Dan juga kita harus menghargai para pemimpin Kita juga harus menghargai para pejabat-pejabat negara Namun kita tidak boleh menundukkan badan kita kepada mereka Kita tidak boleh ruku di hadapan mereka Bahkan tidak boleh kita juga sujud untuk mereka Kita tidak boleh melakukan hal ini semua Kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata Kemudian pimpinan ta'ud yang ketiga adalah Seseorang yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya Seperti Fir'aun Al-Rabih Manidda'a Shayaan Min ilma al-gayb Qal tequm al-qiyama yawm kada Gadan yahsul kada Gadan yafuza al-fariq Al-Andanusi 2-0 Fikas al-Alam Kemudian Yang Al-Rabih Yang Yang keempat Kata beliau Seseorang yang mengaku bahwa dirinya Mengetahui perkara gaya Dia mengklaim dirinya mengetahui Kapan terjadinya hari kiamat Bahkan Dia menyangka bahwa dirinya mengetahui Bahwa timnas Indonesia Akan menang 2-0 Di Laga Pertandingan apa? Internasional Ilm gaya Ini adalah perkara gaya Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman mengatakan Katakanlah Wahi Nabi Muhammad Kepada mereka Bahwa tidak ada yang mengetahui Alam ghaib Di dunia ini Baik di bumi Ataupun di langit Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Semata Alhamdulillah Kita telah selesai